Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Freddy di channel terbaru saya di device Koko Lim Nah di video-video sebelumnya teman-teman udah saya tunjukkan ya kalau cara memasak SSD seperti apa ya Dan ini hasilnya, hasil setelah kita pasang lihat nih SSD dengan enclosure dari ROG Lihat teman-teman, ini ada ROG-nya kan keren ya Makanya kenapa lebih mahal kan, juga lebih keren nih tuh Nah cara formatnya gimana teman-teman semua Nah cara formatnya, ini setelah kita colokan ke Macbook ya Jadi di Macbook ini kita cari, kita di ke ini ya, ke application Terus kita cari disutility ya, kita menggunakan disutility teman-teman ya Ini disutility, kita buka disutility-nya Nah kita lihat, memory mana yang kita format Ini disini ada ROG ESD ya, disini ya Ada ROG, ini ROG, nah ini 1TB ya kan, jelas banget Nah ini caranya adalah kita erase, klik erase Nah lihat disini ini bisa menambahin nama, diganti nama Saya tulis dulu ya, ROG, free, dilim ini untuk menamai SSD kita Oke menambahin SSD kita Nah di format ini teman-teman semua, waktu kita klik dia ada muncul ada banyak ya Nah teman-teman disini bisa dilihat Nah saya akan jelasin ya, sedikit kalau misalnya teman-teman ingin Hard disk ini bisa digunakan di Windows dan juga bisa di Macbook Nah teman-teman bisa memilih ada dua ini nih, MS-DOS sama X-FAR Nah bedanya teman-teman semua, lihat ya MS-DOS ini ya, ini MS-DOS dan X-FAR Ini untuk ini ya, supaya SSD teman-teman bisa dibuka dan di-edit di Windows Ataupun di, apa namanya, di Windows dan di Macbook juga Jadi ada dua Nah kalau MS-FAR ini, ini teman-teman hanya bisa isi file atau memindahkan file Yang satu filenya maksimal paling besar itu hanya 4GB Sorry, hanya 4GB Jadi kalau misalnya ada video yang lebih dari 4GB Teman-teman udah nggak bisa pindahin, dia langsung error ya kan Oleh karena itu, saran saya teman-teman pilih yang X-FAR aja Nah kalau X-FAR, teman-teman bisa memindahkan satu file yang lebih dari 4GB Nah terus setelah itu juga, ini ada Apple Partition, Google Masterworks dan lain sebagainya Nah saya coba jelasin ya sedikit ya Oke teman-teman, kita pilih skamnya yang GYD Partition Map ya Habis itu kita klik iris Oke Kita format Oke kita lihat ya Oke complete, click down to continue down Oke lihat ya Ini harusnya sudah berubah, SSD sudah berubah menjadi nama saya Yang Freddy Lim ya, oke Kita lihat di Di sini Nah di sini sudah ya, di location-nya sudah muncul Di ini ya, di findernya sudah ada muncul SSD saya Kita coba pindahin data sekarang Nah data yang akan saya coba pindahin teman-teman semua Saya coba pindahin video YouTube saya ya Saya ambil yang paling besar aja Yang paling besar itu berapa giga kita lihat Hmm berapa giga ya, kita berbesar aja teman-teman semua Kita ambil yang paling besar Size Oke Nah ini yang paling besar aja yang muncul paling atas kayaknya Kita lihat lebih detail ya Ya ini 1GB, 1GB Oke saya coba lihat ya File apa saya yang paling gede di sini Biar saya bisa coba pindahin Saya ingin coba cari yang paling gede loh teman-teman semuanya Oke ini saya tutup dulu aja ya Oke Oke di dokumen saya lihat apa yang paling gede Ini di download Oke Atau di movie deh Movie yang paling gede Oke ini Di download 87GB 3GB Saya ingin mencari Hmm Yang paling gede Visual Photoshop Oke coba saya IG Design ya Kalau begitu Download IG Design Yang paling besar IG Design Oke ini IG Design gede banget Ini coba saya di Get Info ya Get Info ini ya 11GB lebih Oke Saya coba pindahin teman-teman ya Di copy Oke Saya coba ke Free D-Link saya Ini saya coba di sini Nah ini ada pass item ya Berarti sudah muncul ya Kita pass Kita lihat Nah ini keren nih Oke Wuh Cepat banget ternyata Less than a minute Hampir 12GB Wow Gila banget ini Kecepatannya luar biasa Banget Oke keren 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 SS ini Teman-teman harus punya deh Oke Ini hampir 12GB loh Terpindahkan kurang dari 1 menit Mantap 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 Oke ini di Mac OS ya Jadi kita akan coba di Windows OS ya Kita lihat bisa di Otak-Otak tidak ya Ini saya keluar dulu ya teman-teman Langsung ya Ting Ini ya keluar Oke sudah terkeluar Saya cabut dulu Oke saya coba dulu di Laptop window ya teman-teman semua ya Kita lihat Di laptop window Oke teman-teman semua Saya sudah Pindah ke window ya Ini laptop user saya Teman-teman semua Kita lihat Oke Nah ini sudah ke detect ya Saya colok ke Atop ini Oke kita lihat Sekarang Easy hard disknya Kita cobain ya Kita cobain Oke Agak kejang-kejang ya Di layarnya teman-teman ya Karena ada rekam begitu ya Oke ini ada free delim ya Ini disini teman-teman bisa dilihat ya Disini free delim Dan lihat disini ada IG design Wah Kedetek ternyata Kita teman-teman ya Oke Kita lihat bisa di copy enggak Kita lihat ya file-nya masih segede itu enggak Kalau di window Ya pastilah sebenarnya harusnya sih Kita ke property Oke properties Tuh 12 11 giga lebih ya Hampir 12 giga ya Ternyata benar Sama sesuai Kita coba copy 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 Kita coba copy Oh ini bisa copy ya Kita coba copy Saya coba masukkan ke Oke Saya coba masukkan ke Ke sini aja deh Ke saya aja Biar gampang Yang liatnya Oke Ternyata enggak ada masalah teman-teman Jadi bisa dipindahin ya Tuh bisa dilihat Itu jalan semuanya tuh Tuh bisa di copy ya Oke Ini jalan ya Bisa di copy Ternyata enggak ada masalah Coba juga ternyata Keren 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 Kita sekarang coba Kita batalkan IG design Ini saya hapus dulu Kita kan hanya untuk testing aja Oke Sekarang kita coba Mencari file yang paling gede di sini Coba saya pindahin ke Hard disk saya ini Ke SSD ya Kita lihat Terbaca enggak Ini yang paling gede apa ya Saya pinginnya yang lebih dari 4GB Sebenarnya teman-teman semua Saya pinginnya yang lebih dari 4GB Sebentar saya cari filenya dulu ya Teman-teman semua ya Oke fix Oke fix ya Di sini saya punya satu file Folder ya Ini OPPO F5 Proper study ini Ini 6GB lebih teman-teman semua Ya 6GB lebih Jadi saya coba pindahin ke SSD nya ya Oke Saya copy Saya masukkan ke Di sini Oke Lihat ya Ini bisa di pass ya teman-teman ya Bisa di pass Nah oke Berarti Cara format tadi sudah benar ya teman-teman semua ya Jadi ini bisa memindahkan file yang lebih dari 4GB Wah Dan untuk di Windows sendiri Dia jalannya juga cepat sekali ya Waduh gila keren banget ini Ternyata itu begitu teman-teman SSD itu cara kerjanya ya Jadi seru banget Bagus banget Jadi teman-teman harus punya Kalau misalnya Memory Macbook teman-teman semua Sangat terbatas ya Sedikit Sedangkan butuh edit video Bikin video dan lain sebagainya Ini saya sangat rekomendasi banget nih SSD nya Dan setelah di install tadi ya Maksudnya sudah dipasangin semuanya Nah teman-teman tinggal Tinggal format tadi ya Formatnya sudah saya tunjukkan caranya Untuk bisa dibuka di Windows Bisa juga bisa buka di Macbook ya Bisa di edit di kedua OS Nah ini keren banget Oke teman-teman Ini juga sudah mulai hujan Oh iya satu lagi teman-teman semua ya Ini mungkin saya batalin aja dulu Ini hanya untuk sebagai contoh aja ya Ini hanya sebagai contoh aja Ini ternyata ini gak begitu hangat juga Teman-teman semua Ini saya tunjukkan deh Ini ya Ini gak begitu Gak begitu panas ya Hangat-hangatnya dikit Ya ini hangat-hangatnya dikit Jadi gak begitu panas Oke lah teman-teman ya Untuk kita kerja sebentar seperti itu Oke Karena di dalamnya juga gak ada kipas Gak ada kipasnya Jadi gak mungkin dingin juga ya kan Nah tuh file-nya jangan itu cepat ya Oke Ini berhubung juga sudah hujan teman-teman Suara saya takutnya gak kedengeran Jadi mungkin saya Sampai disini dulu teman-teman Saya ucapkan terima kasih Terus Teman-teman sudah nonton ya video Yang ada di channel Youtube ini Yang belum subscribe Please subscribe Untuk channel terbaru saya ini Di device Koko Lim ini Dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Teman-teman semua Semoga ini bermanfaat Oke bye-bye Bye-bye